Halo gue Benjers, kita lanjut lagi Rated Redemption 2 Sekarang ini gue bakal ketemu sama saya di Adler Kemarin itu gue sama si John meledakin ini ya Hancurin jembatan pake bom Dan gue nolongin Captain Mondrobot Obatin orang-orang di markasnya yang sekarang Wow! Yes! I'm serious, kalau menurut dia mau bergantung? I'm serious, kalau menurut dia mau bergantung? I'm serious, kalau menurut dia mau bergantung? I wouldn't count anything until his neck broke Well, nor would I Which is why, despite us being wanted men We're gonna attend the event ourselves And follow him onto the scaffold Well, let's hope not But if I could see that son of a bitch breathe his last I think I'd die a happy man We are gonna disguise ourselves In this? In this Huh? By the way topi gue hilang, Anjir Kalo topi yang dari trapper gak bisa Ditaruh di kuda kayaknya dah Jadi gue harus ke markas dulu Untuk ganti pakaian baru bisa pake topi yang lucu kemarin itu Siap banget Jadi topi nya gak melekat gitu Bisa jatuh juga kalo berantem Sama kayak topi yang lain We cut through the alley to get to the gallows We keep our weapons holstered Our disguises on And our wits about us Mrs. Adler Might I say Being a fancy woman of Saint-Denis suits you Hmm I dress up like the queen of Shiba if it meant seeing that son of a bitch swing Kulm hung me up Nearly butchered me I don't mean I'm comfortable in this woolen coat You made it out of that predicament as I remember Mr. Morgan My husband worked so lucky You lost your husband I lost my darling Annabelle That poor boy Kieran We've all lost something because of Kong And that is why we will shepherd him until eternity Amen to that Now keep those fingers off those triggers Because we need cool heads and calm dispositions to see this done Okay kita harus tahan tangan kita dari senjata katanya Whatever do you mean Are you gonna keep your cool? Really? When you seem to lose it Oh so often now This doubting and questioning of yours I'm just not a person Don't we all By the way kemarin kalo kalian denger Setelah ngeledakin jembatan Arthur tuh tertarik untuk 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 nyuri uang yang disimpen sama Dutch di Blackwater Dia punya rencana jahat sih Arthur nih sama si Dutch Berencana berhianat Dia berencana ngajak John juga John masih ragu-ragu kalo si Arthur udah yakin banget Keliatannya Oke gue baru pertama kali liat ini Kalo tempat eksekusinya gue udah pernah liat Dan sekarang gue baru pertama kali liat ada yang di eksekusi nih Tempat gantung dirinya itu gue udah pernah liat Itu gue udah pernah kesini sebelumnya Tapi ini pertama kalinya gue liat Orang di eksekusi mati Di Red Dead Kenapa dia? Oh mau diselamatin kali ya? Wait Ditunjukin Dia nunjukin apaan? Dia nunjukin apaan? Oke Bukan nunjukin kita lah ya Gue kira awalnya nunjukin kita Ketauan gitu Oh itu si Dutch tuh ternyata enggak Oke kita bakal ikutin dia Gue gak tau mereka nunjukin apa tadi Gue sabar masi ją juga Iya keren asli bajunya rapih banget belok dia galeri laurent oke gak tau gue perencana dia apa nih si anggota dari odris call ini gue gak tau rencananya apa jadi mereka ada orang di atas melihat galos cari jalan di atas 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 kita kembali di atas di atas oke 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 find a way on to the rooftop oke kita bahkan gak tau rencana mereka apa tapi kita malah merencana untuk ini ini mereka oh ini nih ada tangga oke oke siap ya ampun gue ditinggal sendiri dong siap siap eh how ini bisa masuk gak ini bisa nih masuk gak bisa pak gak muat ini bisa wah kaget gue aduh orang oke gue bisa masuk wih ini kan tempat karyanya sih itu ya yang pelukisnya tuh ngelukis foto-foto naked gitu naked dari penduduk yang ada disono dan sekarang pelukisnya udah pergi waktu itu gue gak tau itu sempet gue rekam apa enggak kayaknya enggak sih itu side mission approach the shooters location eh wait dari sini kah shooters location nya di di atas kayaknya oh iya mereka mau nyelamatin call mod risk call ya mereka mau nembak dari sini wah kacau parah 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 gue lari gak apa-apa kan ya wah iya men untung untung si Dutch ngeliat ya untung kita ngeliat kalau mereka berencana untuk menyelamatin mana dia wah gak kelihatan nih ntar di jebak lagi si Arthur what 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 your boss your boss what hmm 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 oh dia pake piso gue ikutan gak bisa lagi pake piso sial hmm hmm what uuuh uuh uuh nice i 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 m i i i i i oke pembalasan dendam selesai ya ya saya di Adler nggak tahan dia sial ya ampun jadi kejar dong gini aduh masuk gua nggak bisa gerak lagi oke oke mana ini oke gila mana lagi nih tuh banyak rata ya banyak rata loh mana lagi men nggak lagi mana aja ini nih headshot masih banyak siang goto di school Wah gila makin-makin banyak berdatangan Oke bagus saya coba terus tanpa ditai AC di Adler nih dia perempuan psycho banget nggak tahan dia langsung bunuh orang aja aja tengah keramaian Hai Wih masih hidupkah enggak kan harusnya enggak lah kalau udah kegantung kayak gitu ya Aduh ngilu galetnya udah udah si leviticus cornwall mati corn cornwall mati tinggal si detektifnya nih detektif Pinkerton nih bisa jadi pemimpin detektifnya yang yang ngeselin itu bakal mati juga nanti di tangan Dutch di tangan kita menarik nih gue masih penasaran ini tampaknya kayak gimana sih mereka mereka berhasil escape apa enggak I get on Arthur eh we saw the bastard hand oke hehehe ini masih enak-anak kayak setili I guess that's one less thing to worry about I guess compared the entire government in the end uh langsung berbuka cutscene loh uh dari siapa nih oke dari Mary gue udah ngira bakal dari Mary mantan kita ya mantan pacar kita by the way pelurunya berubah loh maksud gue tadi nggak sebanyak itu you never showed up you never showed up and now after looking at the newspaper's I understand why I don't imagine you'll receive this letter but I nonetheless must send it oh Arthur oh Arthur I was just starting to dream the silliest and softest of dream oke gue dengerin dulu ya ini ya pesannya nggak nggak mau gue skip and I will always miss you but I cannot live like that and it seems you cannot live any other way okay when I'm with you the world makes sense but when we are apart I see clearly that your world is not a world from which one can escape I'm so sorry for everything for everything long ago and for starting up that business again there's a good man within you Arthur but he is wrestling with a giant and the giant wins time and again you've broken my heart again and I'm afraid I have broken yours and for that I will never forgive myself but you must let me go now I enclose a ring you gave me many years ago when we were both young not because I don't like it but because I care for it far too much and it reminds me too much of you I hope one day you will find some people in love who can use this for it kept me thinking of you all these years and I hope by returning it to you yeah Aduh sedih kasihan Arthur semoga dia nggak sakit hati si Arthur haaah oke you completed goodbye dear friend oke goodbye dear friend tiba-tiba gua selesaiin misi goodbye dear friend oh yang tadi gua kira misinya si Mary we call more riskol under arrest sedih Arthur and Dutch had to Saint Denis to watch him hang bukan cuma watch him hang ya tapi kita bunuh anggota riskol yang lain juga oke kita lanjut lagi hmm deket untungnya Josiah Trelawani trulowney oke Josiah 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 ada apa Josiah gila masih banyak banget misinya loh terdampar di pulau cuma numpang lewat doang ya gua kira itu akhir si Arthur masih sakit aja siapa yang bilang kayak gitu tuh oh ini eh kok jauh sih kok gua muter bocak gua nggak pengen muter coba tadi disona aduh oke oke trulowney ya ampun ini masih ngomong mereka joe berubah katanya dia berubah katanya dia berubah dia jadi orang baik katanya ketemu cewek katolik gua nggak bisa create kenapa gua nggak bisa create harus di depan kah btw host Josiah udah nggak ada ya sedih banget The Fine Art of Conversation oh living again dia pergi-pergi terus asli mencurigakan goodbye trulowneya dia pergi dia pergi-pergi terus sih dan ternyata sekarang beneran pergi dia nggak balik-balik lagi kata si Arthur Arthur juga udah pengen pergi dia kasian banget ada apalagi dia nih sedikit lebih baik aku harapnya bagaimana aku bisa membantu aku minta maaf untuk mempunyai kamu lagi tapi aku percaya aku membuat progres berubah 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 eton Tidak, aku tahu. Tapi itu aku. Hati-hati demi aku? Charles, aku punya. Aku menyelamatkan hidupmu. Hati-hati demi aku. Sudah, ayo. Arthur, aku tahu sebenarnya dia tidak peduli, tapi dia beri negosiasi. Ayo, mari kita pergi. Kocak-kocak. Oke, ini kelihatannya makin sepi banget nih suasananya nih. Udah gak fun lagi, gede banget kuda. Gokil. Gede banget, gede. Oh, dia bareng gue nih. Kalau rangefall. Yuk. Oke, siap. Oke, you're welcome. Aduh, harusnya gue ke camp gue tadi ngambil topi-nya ya. Aduh, siap ngambil topi yang lucu itu. My son has a mind of his own. Too much so in fact. I just hope colonel favors can be reason with. I am not asking for very much. But when our people are sick and hungry. And we find our medicine and supplies are being deliberately withheld. How can we not view that as something personal? When they destroy our sacred sites? How can I convince Eagle Flies and the others that they shouldn't fight back? Maybe that's part of the reason they're doing these things. Because they want you to fight. Yeah, maybe it could be. Look. You see how these savages behave? Perhaps. Thank you for helping Captain Monroe to retrieve those vaccines, Arthur. You will be at the meeting and as one person who knows the true situation at least. I still have hope that we can come to an agreement. An agreement but what? That's a great plan. Who has any had you done? A future plan of filing mats. Did you see the average rat man? I look astray at this point. oke entah kenapa diikat itu tumen-tumenan Oke ini mungkin terakhir kalinya gue bertemu sama dia karena ini permintaan dengan pertolongan terakhir dia katanya rainflies namanya unik buat itu itu sebutan kali ya bukan nama namanya rainflies ya itu bahasa apa beda gue nggak tahu oke gila indah banget ya dunia nge-ret dia tuh mantep banget karena abis gimana nggak nggak betah gue main game ini indah banget Wow Wow Oke go Oke now what buset rame buset ada apa nih ngapain kita kok diem awkward ngapain nih bro aduh ada si kolonel favors hello again who are these two they're uh friends of my people interesting looking fellows yeah they won't cause any trouble well i should hope not hmm listen mr. chief yes mr. i can't say that silly name in English they call me rainsfall yes yes i mind i'm sure they do rainflies not rainflies in English oh my god we're all americans here and we wanted outcome but quite frankly quite frankly i'm confused your men are little more than kriminal's jadi si rainflies ini rakein peace treaties si hater Jadi si Rain Falls minta bantuan kita untuk jadi pengawalnya lah ya Karena mereka harus jatuh semua disini Charter gak bisa diem Sorry, sorry, sorry Nah kita gimana nih nyuri nih Kasih banget si Arthur ini akhirnya gimana ya penyakitnya dia ya bisa bikin Dia meninggal kan nanti Wah kenapa si Arthur ngapain nih Gua ada yang ngomongin men Apa yang dibuatnya? Karena dia agak benar Karena dia agak munro ein patsy Atau spy Dia agak ada sesuatu yang buat dengan vacina yang terbuktu Dia agak munro yang akan menciptakan bahwa munro lho Untuk membuat koncesion dengan indian Jadi dia memutu munro Memutu? Apa yang? Oke gue lupa Monroe yang mana ya Pik ratanya Monroe disini udah mati sama si Coronel Favors What? What? Gue ketahuan man Ketahuan kita ngurir vaksinnya Hei Kapten Monroe, mari kita keluar dari sini Jika gue bukan kamu, gue akan menutupi aku, amigo Gue gak mau membunuh ini, man Back away to horse Kapten Monroe menutup sekarang, kita keluar dari sini Oke Oke Dia berdekat ya You won't get away with this Siapa dia main nangkep aja Si Kapten Monroe mau ditahan Si Kapten Monroe mau ditahan Eh, tunggu Kapten Monroe, oh Monroe yang itu ya Si Kapten itu Jadi yang tadi diomongin di belakang itu Monroe yang mau di ini katanya Yang mau dibunuh yang mau digantung Iya Itu makanya kenapa Arthur langsung Langsung beraksi ya Karena kalau si Monroe ditangkep Dia bakal dibunuh Oke 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 Ya ampun, masih banyak Tiba gue ngincer kudanya sekali-sekali Oke Nice Memang Diet Nyatam Se sựam Ya Aduh Aduh Dead Eye Aduh Dead Eye Alright Okay lagi Sekarang Oke lagi satu lagi satu lagi ya nggak bisa lagi Oke menter-menter satu detain dulu Oke ini ya Oke ini ya ya nggak kelihatan lagi Dapat sebiji-sebiji doang kan udah kan Udah kan bro dimana lagi oh disini disini Uh rame rame loh mereka Udah rame banget mereka Ini harus kudanya sih Duh eh enggak mereka bukan musuh kayaknya deh Udah buat tembak aja lah Iya sih musuh itu sih pastinya Gila banyak banget pasukannya Jadi dia langsung ngeluarin banyak pasukan Cuma gara-gara kita kayak gitu Ini ya ampun bad eye gue Bad eye gue Ah mudah banget pake ini Oke bentar-bentar Anjir cibet banget sih abisnya Gapapa-gapapa kenang aja Dia nggak bisa bunuh orang ini katanya Bentar kenapa Bisa ditaturan kah Tuh muter Tuh muter kepalanya tadi Oke that's it Eh masih ada satu Biar Oke Bisa-bisa aja gue lupa sama Sama Monroe ya Kapten Monroe Ternyata dia Kapten Monroe lupa Oke Aduh kasian banget si Kapten Monroe ini diincer dia Jadi ketahuan ya Kalo si Kapten Monroe itu Yang ambil vaksinnya gitu Tuh ya ampun Lagi ini satu lagi Udah 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 Skul 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 aman aman Aduh kita cuma bertiga lagi Cuma berdua bahkan Cuma gue sama si itu yang nembak Sama siapa lupa gue namanya Eh bener kan Yang diobongin di belakang tadi Kapten Monroe Aduh 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 Arthur, kasihan banget Apa yang terjadi? Aku... Kasih obat dong, ada gak lo obat? Aku mati, sister Ya, kasihan banget gue ngeliat Arthur, asli Oke Ya, aku punya TB Aku punya Menyerang orang-orang Ke mati Untuk beberapa dolar Aku hidup kehidupan yang buruk Kesian, asli Men bayangin jadi Arthur, men Banyak banget yang bilang kayak gitu Iya, betul, asli Hehehe Aku punya anak Dia mati Ya, kasihan Ada wanita yang mencintai, aku mencintai itu Aku punya anak Aku punya anak Aku punya anak Aku lihat dia mati Aku lihat dia mati Aku punya anak Aku punya anak Tapi ada juga Aduk Aku punya anak Apa yang mau aku lakukan sekarang? Kau 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 dan melakukan sesuatu yang mencari Semoga untuk membuat artur feel better Aku tahu kau akan Selamat tinggal, Selamat tinggal, Mr. Morgan Selamat tinggal Kakak? Setelah sekian lama aku tidak ketemu Define Art of Conversation Arthur Attends a Truth Meeting between Colonel Favors and Rainsfall Where Rainsfall hopes to negotiate peace Oke jadi Rainsfall tuh tujuannya untuk negosiat ya Tapi ternyata gak berhasil ya Hah Oke itu misi pertama kan ya Jadi misi pertama gue saya di Adler Oh itu misi kedua Misi kedua Misi kedua itu Lupa gue Oke Kayaknya gue rasa sampai segitu aja dulu Biarin lah partnya agak panjang Tapi gue rasa segitu deh Yang cocok Komposisinya per video Jadi yaudahlah Yaudah kalau gitu Sekian gue Benjers Jangan lupa subscribe Makasih udah nonton Ke suspects Jadi yaudah